Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Sibuk berdakwah, Dude Harlino berhenti jadi artis. Di sela kesibukannya syuting sinetron, Dude Harlino rupanya punya kegiatan lain yang tak kalah penting. Suami Alisa Subandono itu mengaku sedang aktif berdakwah. Aksi tebar kebaikan itu dilakukan Dude Harlino sejak 8 tahun lalu. Sebenarnya saya sudah di remaja Masjid Etin sudah 8 tahun lah bekerja sama dengan SMA atau kampus untuk membuat forum seperti ini. Kami bisa diskusi, kalau ada pertanyaan yang bersifat ilmu, Ustaz yang bisa menjelaskan, Kata Dude Harlino di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu 21 Januari. Kabarnya, karena sibuk berdakwah, Dude Harlino disebut akan segera meninggalkan dunia entertainment. Apalagi, fenomena hijrahnya artis berhenti dari industri hiburan sedang marah terjadi. Lantas, apa kata Dude Harlino? Oh enggak kok. Hari ini saya ditunggu syuting sebenarnya. Syuting baru mulai dengan Ica, Alisa Subandono, hari ini. Insya Allah sinetron baru. Jadi masih, tetap syuting, ujar Dude Harlino. Sebagai pendakwah, Dude Harlino memiliki target dakwah sendiri. Pesinetron cincin itu menyasar para anak muda agar dapat membentuk generasi penerus bangsa yang lebih islami. Saya bukan sebagai Ustaz, tetapi berdiri memberikan motivasi pada anak muda yang mau sama-sama belajar. Apa yang pernah saya lalui di masa lalu, saya bagikan agar mereka bisa merenung lebih baik, ucapnya. Di sini juga jemaahnya anak-anak muda, kebanyakan. Berbagi pengalaman dan semangat, karena mereka butuh pertemanan yang baik. Saya berharap kehadiran saya bisa memberi motivasi untuk mereka, untuk saling menguatkan bahwa kita sesama Muslim harus berjemaah, Imbu Dude Harlino. Dude Harlino merasa terpanggil hatinya untuk memberikan tausiah kehadapan orang banyak. Bagi Dude Harlino, dakwah ini merupakan kewajibannya bagi seorang Muslim. Keberadaan saya semoga bisa memberikan manfaat walaupun sedikit. Sebenarnya semua Muslim punya kewajiban yang sama. Sampaikan walau kita tahu cuma satu ayat, ujar Dude Harlino. Dude Harlino pun berjanji akan terus berdakwah selama dirinya masih diberi kemampuan oleh Tuhan. Saya akan terus menjalankan dakwah selama saya mampu. Insya Allah, ia menandaskan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.